Halo guys, selamat datang kembali di channel alur cerita film Layan Abayat Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Top Gun Yang dirilis pada tahun 1986 yang lalu Dan memiliki skor 6,9 dari 10 poin menurut situs IMDB Film ini menceritakan tentang pilot pesawat jet tempura Angkatan Laut Amerika Serikat yang dikirim ke sekolah pelatihan penerbangan Untuk mempertajam kemampuan terbangnya serta kepribadiannya yang suka melanggar perintah Film keren ini hasil karya sutradara Tony Scott Dan tentunya masih diperankan oleh aktor-aktor terbaik yaitu Tom Cruise, Kelly McGillis, Paul Kilmer, Anthony Edwards, dan kawan-kawan Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Top Gun Di tengah lautan samudera India yang begitu luas Para kru kapal induk USS Enterprise milik Amerika Serikat Sedang sibuk mengatur penerbangan pesawat jet tempur F-14 Dari dalam ruang kontrol kapal induk Sang komandan yang bernama Stinger Memerintahkan Lieutenant Maverick Ghost, Cougar, dan Merlin Yang sedang menerbangkan pesawat jet tempur F-14 Untuk mengejar pesawat jet tempur MiG-28 milik Rusia Yang mencoba memasuki wilayah Amerika Serikat Ghost yang merupakan Rio dari Maverick melaporkan Kalau radarnya menangkap musuh berada di sudut 20 kiri jarak 30 mil Sebagai informasi Rio atau Radar Intercept Officer adalah Kru pesawat jet tempur yang duduk di belakang pilot Dan bertugas mengoperasikan perangkat radar Dan segala elektronik canggih Ibaratnya, Rio ini sebagai navigasi bagi pilot Untuk mengatur jalannya misi atau medan pertempuran Kedua pesawat itu pun segera menuju ke arah pesawat musuh Merlin yang merupakan Rio dari Cougar Melaporkan kalau pesawat musuh hanya berjumlah satu Ghost juga melaporkan hal yang sama Namun Cougar memerintahkan putar haluan untuk memeriksa Apakah memang betul pesawat musuh hanya berjumlah satu Benar saja Ternyata pesawat MiG-28 musuh berjumlah dua Cougar bertugas mengusir MiG-1 Sedangkan Maverick yang akan mengamankan MiG-2 Maverick kemudian mengunci MiG-2 yang berada tepat di belakang pesawat Cougar Maverick melaporkan kalau MiG-2 itu kabur karena ketakutan Namun tak disangka-sangka MiG-2 itu kembali lagi dan langsung mengunci pesawat Cougar Cougar yang ketakutan meminta izin kepada komandan untuk menembak Namun komandan menjawab jangan menembak sebelum ditembak duluan Cougar yang panik lalu meminta Maverick mengamankan MiG-2 yang menguncinya tersebut Karena tidak diizinkan menembak, Maverick menerbangkan pesawatnya terbalik tepat di atas pesawat musuh lalu memberikan salam jari tengah Ghost juga tidak lupa memotret pilot MiG-2 tersebut Akibat aksi Maverick tersebut, kedua pesawat musuh memutuskan kembali pulang Dari raut wajahnya, jiwa Cougar terlihat sangat terguncang akibat kejadian yang baru saja terjadi Karena bahan bakar yang semakin menipis Maverick mengajak Cougar segera kembali ke pengkalan kapal induk Saat Maverick hendak landing Dia melihat pesawat Cougar yang masih tenang mengudara di atas langit Padahal bahan bakarnya hampir habis Maverick akhirnya memutuskan kembali mengudara untuk menjemput rekannya tersebut Komandan Stinger yang melihat itu sangat marah kepada Maverick Dan memerintahkannya untuk segera mendarat Saat pesawat Maverick sudah berada di samping pesawat Cougar Maverick pun menyemangati Cougar dan membimbingnya untuk segera mendarat Cougar yang masih terguncang berusaha mendaratkan pesawatnya sambil melihat foto istri dan anaknya yang masih kecil Dengan kekuatan yang tersisa, Cougar akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya tersebut Setelah kejadian tersebut, Cougar datang menemui komandan Stinger Cougar menjelaskan ketakutannya saat berada di dalam pesawat jet tempurnya Dia takut meninggal saat itu dan anaknya yang masih kecil akan menjadi yatim tanpa pernah bertemu sama sekali dengannya Oleh karena itu, Cougar memutuskan berhenti menjadi pilot pesawat jet tempur Angkatan Laut Amerika Serikat Setelah Cougar pergi, giliran Maverick dan Gus yang menemui komandan Stinger Komandan memuji keberanian Maverick Namun komandan sangat marah karena tindakan Maverick sebelumnya sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan pesawat jet tempur yang sangat mahal itu rusak Maverick menjawab kalau dia hanya ingin melayani negara dengan menjadi pilot terbaik Angkatan Laut Amerika Serikat Sebenarnya, komandan Stinger ingin menghukum Maverick namun dia tidak bisa Karena harus ada pilot yang harus dikirim dari skuadron mereka ke acara Top Gun di Miramar Top Gun merupakan ajang pelatihan sekaligus ajang pertandingan untuk menjadi pilot terbaik dari berbagai pilot terbaik di dunia Stinger tidak ada pilihan harus mengirim Maverick dan Gus ke acara tersebut karena Cougar baru saja berhenti Berpindah ke pangkalan udara Angkatan Laut Miramar di California Ketika Maverick, Gus dan pilot yang lainnya sedang mengikuti kelas Seorang instruktur menjelaskan tujuan Top Gun dibuat Yaitu untuk melatih serta menguji kemampuan pilot melakukan manuver pertempuran udara Instruktur tersebut kemudian memperkenalkan orang yang pertama kali mendapat penghargaan Top Gun Yang sekaligus menjabat sebagai komandan Top Gun Dia adalah komandan Viper Viper menjelaskan kepada Maverick dan yang lainnya Kalau dalam Top Gun ini, mereka akan terbang sedikitnya dua misi pertempuran sehari Yang diselingi masuk kelas untuk mengevaluasi kinerja para pilot Setiap pertempuran memiliki tingkat kesulitan berbeda Para pilot akan dilatih menerbangkan pesawat jet tempur F-14 Pilot terbaik dan rionya setiap kelas tertulis di dingding Dan mereka berhak memilih untuk menjadi instruktur Top Gun Malam harinya di sebuah bar sehari sebelum Top Gun dimulai Gus memperkenalkan Maverick dengan murid Top Gun terbaik Yaitu Iceman dan rionya yang bernama Slider Setelah itu, Maverick yang dibantu Gus mencoba mendekati wanita berambut pirang Maverick dibantu Gus dan pilot yang lainnya bernyanyi untuk menarik perhatian wanita itu Wanita itu kemudian mempersilahkan Maverick duduk sembari memperkenalkan dirinya Dia mengatakan kalau namanya adalah Charlotte Blackwood Maverick juga memperkenalkan dirinya yang seorang pilot angkatan laut kepada Charlotte Charlotte yang belum tertarik dengan Maverick kemudian pergi karena harus melayani om-om nakal Saat Charlotte pergi ke toilet, Maverick kembali datang menemuinya Maverick mengatakan kalau dia bisa menyelamatkan Charlotte dari om-om nakal tersebut Charlotte tanpa memperdulikan Maverick kembali meninggalkannya Karena besok dia harus pergi bekerja Pagi harinya saat menjalani kelas, instruktur memperkenalkan kepada semua pilot Seorang astrofisikawan dan instruktur Top Gun sipil dengan kode panggilan Charlie Maverick dan Goose sangat terkejut karena Charlie adalah Charlotte Charlie menjelaskan kalau pesawat dia tempur musuh yang disebut dengan MiG-28 Akan diganti dengan pesawat F-5 dan pesawat A-4 sebagai simulator Charlie juga menjelaskan beberapa kelemahan pesawat simulator yang akan digunakan Begitu juga dengan kelemahan pesawat MiG-28 yang tidak bisa melakukan manuver GeForce 4 kali Maverick kemudian menyangkal perkataan Charlie Karena dia dan Goose telah melihat dengan mata kepalanya sendiri Kalau pesawat MiG-28 tersebut mampu melakukan manuver GeForce 4 kali saat pesawat mereka dalam posisi terbalik Charlotte pun penasaran dan ingin mengetahui lebih lengkap tentang kejadian tersebut Namun Maverick tidak bisa mengatakan lokasi kejadian itu berada Karena kejadian itu harus dirahasiakan Charlie kemudian menjadi tertarik kepada Maverick akibat kemampuannya tersebut Setelah kelas selesai, latihan penerbangan pertama pun dimulai Maverick dibantu rionya Goose harus menghadapi pesawat yang diterbangkan oleh salah satu instruktur yang bernama Jester Pesawat Jester terus mengejar Maverick dari belakang dan tidak mengizinkannya kabur dari pantauannya Karena terus-terusan dikejar, Maverick akhirnya mengeluarkan skill atraksinya yang sangat mengagumkan Dia menginjak rem dan sedikit terbang ke atas sehingga posisi berubah Maverick sekarang yang mengejar pesawat Jester Maverick berusaha keras agar tidak kehilangan pesawat Jester Saat posisi sudah tepat, Maverick akhirnya berhasil mengunci pesawat Jester Maverick pun memenangkan latihan tersebut Saat Maverick meminta izin untuk melintas di Minara Pemantau Si petugas Minara menolak permintaan Maverick Tanpa memperdulikan si petugas Minara Maverick dengan pesawat F-14-nya melewati Minara Pemantau Dan berhasil membuat si petugas Minara terkejut Di tempat pemandian, Hollywood dan rionya yang bernama Wolfman Mengatakan kalau mereka juga menang dari latihan penerbangan Tiba-tiba, instruktur datang memanggil Maverick dan Ghost Untuk segera menghadap komandan Viper Di luar ruangan, Maverick dan Ghost mendengar si petugas Minara Yang marah-marah akibat kelakuan mereka sebelumnya Setelah itu, komandan Viper mengatakan kesalahan yang dilakukan Maverick dan Ghost Yaitu terbang melewati batas ketinggian Maverick menjawab kalau dia mengunci pesawat Jester Saat pesawat Jester sudah turun di bawah batas ketinggian Komandan Viper kemudian mengatakan kesalahan Maverick Dalam melakukan pendekatan pesawat Ditambah pesawatnya yang melakukan manuver di dekat Menara Pemantau Komandan Viper menasihati Maverick untuk patuh terhadap aturan yang berlaku Kalau tidak, Maverick akan menjadi tinggal sejarah Setelah Maverick dan Ghost pergi Komandan Viper berbincang-bincang dengan Jester Komandan mengatakan kalau dulu dia pernah terbang satu tim dengan ayahnya Maverick Dia bertanya, jika suatu saat terjadi perang Apakah Jester mau terbang satu tim dengan Maverick? Jester jujur mengagumi kemampuan Maverick Namun dia kurang percaya kepada Maverick dalam rekan satu tim Jika dalam suatu pertempuran Malam harinya, Ghost menceritakan kelukesahnya kepada Maverick Dia mengatakan tujuannya mengikuti Top Gun hanya untuk lulus Bukan untuk bermain-main Maverick pun berjanji kepada Ghost Kalau dia tidak akan mengecewakan rekannya tersebut Karena hanya Ghost lah satu-satunya keluarga yang Maverick miliki saat ini Keesokan harinya, Maverick mencoba mengajak Charlie Kencan Awalnya, Charlie menolak Tapi setelah Maverick mengatakan kalau dia bisa bercerita sedikit tentang pengalamannya saat bermanuver melawan pesawat MiG28 Charlie pun langsung setuju dengan ajakan Maverick Setelah itu, Maverick dan Ghost melakukan pertandingan voli pantai melawan Iceman dan Slider Di salah-salah pertandingan, Maverick selalu melihat jam tangannya Itu dia lakukan karena tidak ingin lupa dengan janjinya yang akan Kencan dengan Charlie Saat waktunya tiba, Maverick pun pergi meninggalkan Ghost Setibanya di rumah Charlie Maverick langsung menemui Charlie yang sedang asik makan C-9 Charlie kemudian mengajak Maverick berbincang-bincang Dia langsung ke inti pembicaraan Yaitu yang sangat ingin sekali mengetahui pengalaman Maverick saat berhadapan dengan pesawat MiG28 Maverick menjawab kalau dia akan menceritakan hal itu lain waktu Maverick kemudian bercerita tentang tragedi kematian ayahnya pada tahun 1965 sesuai dengan sepengetahuannya Maverick mengatakan kalau kematian ayahnya selalu dirahasiakan pihak militer Setelah acara selesai, Maverick pamit pulang dari rumah Charlie Berpindah ke tempat lain Ghost mengajak Maverick pergi ke bandara untuk menyambut istri dan anaknya yang baru datang Terlihat Ghost sangat mencinta istrinya tersebut Setelah itu, komandan Vyper yang dibantu Charlie mengisi kelas untuk mengejari para pilot muda Bagaimana caranya melarikan diri dari pesawat MiG28 Lagi-lagi Maverick menyangkal perkataan Charlie Namun kali ini, Charlie mampu mengatasi sanggahan Maverick Dia juga berkata kalau aksi manuver Maverick yang menukik secara vertikal tidak boleh dilakukan Karena kejadian tersebut, Maverick menjadi kesal kepada Charlie Sampai-sampai dia tidak menghiraukan Charlie dan pergi begitu saja Charlie yang merasa bersalah berusaha mengejar Maverick Saat Maverick sudah berhenti, Charlie menjelaskan tentang tinjauannya terhadap kinerja penerbangan Maverick sudah tepat Meskipun akhirnya harus membuat Maverick kesal Namun di sisi lain, dia juga melihat kejeniusan Maverick dalam penerbangan Namun dia tidak bisa mengatakan itu pas di kelas Karena takut semua orang beranggapan ada sesuatu di antara mereka Charlie akhirnya jujur kalau dia sangat mengegumi Maverick Acara yang suka dilakukan oleh orang dewasa pun tidak bisa dihindarkan lagi Keesokan harinya, Wolfman mengatakan kalau Iceman menang lagi Kompetisi Top Gun semakin ketat Iceman sekarang berada di posisi pertama sedangkan Maverick berada di posisi kedua Latihan penerbangan ke-19 pun dimulai Latihan kali ini, tim Maverick bersama rionya Goose akan bekerja sama Dengan tim Hollywood bersama rionya Wolfman Untuk mengejar dua pesawat A-4 yang diterbangkan oleh Viper dan Jester Maverick menyuruh Hollywood untuk memimpin dan dia akan menjadi wingman di belakang Wingman ini adalah pesawat yang posisinya di belakang untuk melindungi pesawat kawan yang berada di depannya Viper dan Jester mengecoh dengan cara berpencar Maverick menyarankan Hollywood untuk tetap mengejar Jester saja Sembari menyuruh Goose untuk mencari keberadaan Viper Namun saat lokasi Viper diketahui, Maverick malah memutuskan mengejarnya dan meninggalkan pesawat Hollywood sendirian mengejar Jester tanpa wingman Hollywood yang melihat aksi konyol Maverick sangat kesal kepadanya Maverick kemudian berusaha keras mengejar pesawat komandan Viper Beberapa kali dia mencoba mengunci pesawat komandan Viper namun belum berhasil Sampai akhirnya, Goose melaporkan kalau pesawat Jester sudah mengikuti mereka dari belakang dan langsung melakukan penguncian Karena aksi konyol yang dilakukan Maverick, mereka harus kalah dalam latihan tersebut Setelah itu, Jester mengakui kalau aksi terbang Maverick sangat bagus Namun dia harus jangan pernah meninggalkan rekan setimnya Iceman lalu mengatakan kalau Maverick sangat berbahaya dan tolol Karena suka bertindak sesuka hati dan seenaknya meninggalkan rekan setimnya Malam harinya, Maverick merenungi nasibnya Sambil melihat fotonya dulu saat masih bersama ayahnya Keesokan harinya, Maverick, Goose, anak dan istrinya serta Charlie bersenang-senang di sebuah restoran Istri Goose mengatakan kalau 100% Maverick pasti mencintai Charlie Charlie yang mendengarnya hanya bisa tersenyum Mereka semua kemudian berkumpul dan bernyanyi bersama untuk menghibur diri Berpindah ke tempat lain Latihan penerbangan K-31 pun dimulai Sekarang tinggal tim Iceman dan tim Maverick yang lolos untuk mempeributkan piala Top Gun Kali ini mereka harus bersaing mengejar pesawat A-4 Karena bagian dari penilaian di setiap penerbangan di lapangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap pertempuran terakhir Iceman mencoba mengulur waktu selama mengejar pesawat A-4 Sehingga skor totalnya di lapangan akan tetap lebih tinggi daripada Maverick Maverick yang kesal karena Iceman tidak kunjung menembak pesawat A-4 itu Menyuruh Iceman menggiri agar dia sendiri yang akan menembak pesawat itu Iceman menjawab kalau dia masih butuh waktu 20 detik untuk menembak pesawat A-4 itu Karena posisinya yang belum pas Maverick yang tidak sabar lagi kemudian mengambil alih posisi Dan terbang sangat dekat dengan bagian belakang pesawat Iceman yang mengeluarkan gas api Akibat kejadian itu kedua mesin pesawat Maverick mati Dan dia kehilangan kendali atas pesawatnya tersebut Maverick yang tidak bisa mengendalikan pesawatnya lagi Menyuruh Goose segera menekan tombol pelontar kursi Namun sialnya kepala Goose terbentur kanopi pesawat lebih dulu sebelum terlontar Maverick yang melihat rekannya tak berdaya langsung menolongnya Namun naas Goose harus meninggal akibat insiden tersebut Helikopter kemudian datang menjemput mereka berdua dari sana Komandan Fiver kemudian menemui Maverick Dia menyemangati Maverick dan berkata kalau Maverick harus mengikhlaskan kepergian Rio terbaiknya tersebut Maverick lalu mengambil barang-barang peninggalan Goose termasuk kalung pengenalnya Dia kemudian menemui istri Goose yang terlihat sangat sedih atas kepergian suaminya Mereka berdua berpelukan saling menguatkan satu sama lain Pengadilan militer kemudian dilakukan untuk menyelidiki apakah Maverick bersalah atas kematian rekannya Goose Berdasarkan hasil investigasi, Dewan memutuskan Maverick tidak bersalah Karena insiden tersebut murni kecelakaan Dan ia diperbolehkan untuk menerbangkan pesawat kembali Maverick dibantu Rio barunya yang bernama Sundown mencoba mengejar pesawat yang diterbangkan oleh Jester Sebenarnya posisi pesawat Maverick sudah tepat dalam keadaan mengunci pesawat Jester Namun dia tidak berani melakukannya Karena kondisinya yang masih trauma Sundown yang mengoceh dari belakang kemudian dimerahi Maverick Karena tidak menemukan kecocokan di antara mereka berdua Di ruang ganti, Iceman menemui Maverick lalu meminta maaf dan turut berduka cita atas meninggalnya Goose Wolfman kemudian melaporkan kepada Charlie kalau Maverick telah memutuskan berhenti menjadi pilot Charlie lalu menemui Maverick yang sedang duduk sendirian di sebuah restoran Charlie mencoba menyemangati Maverick Charlie berkata kalau Maverick tidak bersalah Maverick juga merupakan salah satu pilot terbaik angkatan laut Amerika Oleh karena itu, Maverick harus kembali bangkit melanjutkan perjuangannya Namun Maverick tetap berniat untuk pensiun dini Maverick kemudian pergi menemui komandan Fiverr di rumahnya Dia ke sana untuk mendapatkan nasihat dari Fiverr Komandan Fiverr lalu mengungkapkan kalau dulu dia pernah terbang bersama ayahnya Maverick Sewaktu bertugas di kapal induk USS Orange County Ayah Maverick terbunuh saat pertempuran udara melawan para musuh yang sangat banyak Bertentangan dengan laporan resmi yang menyalahkan ayahnya Maverick Komandan Fiverr mengungkapkan informasi rahasia yang membuktikan kalau ayahnya Maverick mati secara heroik Dan sangat berjasa di dunia penerbangan angkatan laut Amerika Komandan Fiverr mengatakan kalau Maverick bisa lulus dalam kompetisi Top Gun asal dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya Maverick kemudian berterima kasih kepada komandan Fiverr atas saran yang diberikan Maverick memutuskan kembali ke pangkalan untuk melanjutkan perjuangannya Beberapa waktu kemudian, acara kelulusan Top Gun pun dimulai Maverick dengan rasa hormat mengucapkan selamat kepada Iceman atas keberhasilannya memenangkan trofi Top Gun Komandan Fiverr dan Jester kemudian datang memberi surat perintah kepada Iceman, Slider, Hollywood, Wolfman, dan Maverick Untuk segera kembali ke kapal induk USS Enterprise Komandan Stinger menjelaskan kalau kapal komunikasi SS Layton mengalami kerusakan dan telah memasuki wilayah asing Maverick dan yang lainnya diberi misi untuk memberi dukungan udara bagi tim operasi penyelamatan Tim Iceman dan Slider bersama wingmannya yaitu tim Hollywood dan Wolfman terbang terlebih dahulu Sementara Maverick dan Rio barunya yang bernama Merlin yaitu mantan Rio Cogar telah siap dalam siaga 5 di pangkalan kapal induk Di atas langit, Slider mendeteksi kalau pesawat musuh berjumlah 4 Namun Wolfman melihat kalau ternyata pesawat musuh berjumlah 5 Pesawat Hollywood langsung dikunci pesawat musuh dan langsung menembaknya Hollywood dan Wolfman menyelamatkan diri menggunakan parasut Maverick yang sudah siap siaga segera meluncur untuk memberikan bantuan Slider melaporkan kalau awalnya hanya ada 3 pesawat musuh yang mengejar mereka Namun berubah menjadi 4 pesawat karena pemimpin pesawat MiG-28 datang membantu Iceman mengerahkan segala kemampuannya untuk menghindari tembakan musuh Iceman terus-terusan meminta bantuan Maverick karena tidak tahan dikejar 4 pesawat musuh Maverick dan Merlin yang baru sampai kembali mengalami kejadian yang hampir mirip dengan kejadian yang menewaskan Gus Beruntung mesin pesawatnya tidak mati dan Maverick kembali berhasil mengendalikan pesawat Akibat kejadian tersebut Maverick memutuskan kembali pulang dan tidak jadi membantu Iceman Merlin yang tidak tega melihat pesawat Iceman dikepung berusaha menyadarkan Maverick untuk kembali membantunya Akhirnya Maverick kembali membantu pesawat Iceman Dia mengunci satu pesawat musuh dan berhasil menembaknya Hal itu menyebabkan pesawat Maverick menjadi incaran Iceman kemudian menembak jatuh pesawat yang mengejar pesawat Maverick Pesawat musuh yang dua lagi kemudian menembaki pesawat Iceman dan menyebabkan salah satu mesinnya rusak Maverick lalu datang untuk mengejar dua pesawat musuh yang mengejar pesawat Iceman Maverick menyuruh Iceman blok kanan dan akhirnya dia berhasil menembak satu pesawat musuh lagi Akibat hal itu pesawat Maverick menjadi incaran pesawat musuh kembali Maverick lalu menginjak rem dan terbang ke atas sehingga posisi sekarang berubah Maverick sekarang yang mengejar pesawat MiG tersebut Dia langsung menembakkan rudal dan berhasil meledakan pesawat musuh itu Dua pesawat MiG yang tersisa menyerah dan memutuskan kembali pulang Komandan Stinger dan tim yang berada di kapal induk sangat gembira melihat keberhasilan Maverick dan yang lainnya Pesawat Maverick dan Iceman pun kembali pulang ke pangkalan kapal induk Mereka disambut meriah oleh rekan-rekan mereka yang lainnya Iceman kemudian berterima kasih kepada Maverick Mereka berdua berpelukan dan saling berbagi rasa hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya Setelah itu Maverick melempar kalung pengenal mantan rekannya Goose yang telah meninggal ke dalam laut Komandan Stinger kemudian menemui Maverick di ruang ganti Komandan bertanya apa rencana Maverick selanjutnya Maverick menjawab kalau dia akan menjadi instruktur Top Gun Di sebuah bar di Miramar, Charlie kembali menemui Maverick Mereka berdua akhirnya bersatu kembali Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film Top Gun ini guys Semoga kalian terhibur Jika suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe dan sharenya Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye